Kita masih di siaran ruang publik KBR yang disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM Jakarta. Dan pagi hari ini kita masih membahas seputar investasi di sektor pertanian dan naiknya harga pangan bersama dengan Bapak Insinyur Hermanto, Koordinator Substansi Kelompok Perencanaan Wilayah Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dan Bapak Syed Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di siaran ruang publik KBR silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800-245-7893, WhatsApp di 0812-118-8181 dan juga Anda bisa memberikan komentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Nah tadi pada sesi sebelumnya Pak Hermanto sudah membahas juga seputar penyebab kenaikan harga minyak goreng. Dan ini ironi ya karena Indonesia merupakan negara dengan lahan kelapa sawit terluas di dunia dan perlu adanya patriotisme ya Pak Hermanto untuk mendahulukan kepentingan nasional. Dan pemerintah juga tidak tinggal diam. Seperti apa nih Pak solusi atau inovasi yang dilakukan sebagai jalan keluarnya? Ya, Bu Ines kita banyak belajar dari apa yang terjadi di minyak goreng, kemudian di gedele, begitu ya. Dan komoditas-komoditas yang masih besar ketergantungan impornya. Tentu ada beberapa solusi yang menurut saya yang perlu kita persiapkan dan kita implementasikan. Yang pertama sesuai dengan topik kita, sekarang kita bagaimana mendorong agar investasi di sektor pertanian itu bisa terus tumbuh dan berkembang. Baik itu investasi dari publik, ya, baikpun investasi dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Dan ini tentu arah dari investasi ini kita harapkan adalah bagaimana bisa meningkatkan kapasitas produksi pangan kita. Dan ini tentu dibutuhkan investasi yang tidak sedikit, ya. Tetapi saya yakin, ya, kalau ini konsisten investasi di sektor pangan ini terus sudah tumbuh, maka kemandirian pangan itu bisa kita capi. Paling tidak, kalau untuk komoditas-komoditas yang masih bergantung banyak ke impor itu, paling tidak kita bisa menekan. Ya, misalnya bawang putih tadi yang hampir 80-90, mungkin kita bisa tekan menjadi 40 atau 30 persen, ya. Tidak harus semuanya, misalkan seperti itu. Nah, demikian juga untuk kedele dan lainnya. Nah, yang kedua, selain meningkatkan kapasitas produksi, adalah kita bisa mencari shift to see, shift to see, ya. Komoditas-komoditas yang memang sulit untuk kita lakukan, misalnya menghadapi yang, katakanlah minyak goreng misalnya tadi, ya, ini kan minyak goreng, saya tidak mau menyebut itu mafia, ya. Tapi paling tidak ada kegagalan market di situ, ya. Jadi market failure di situ, dan di situ dibutuhkan intervensi pemerintah sebetulnya. Sehingga market itu tidak gagal, gitu ya. Nah, salah satu mungkin yang bisa dilakukan, kan selain kelapa sawit, minyak-minyak goreng itu juga bisa bersumber dari kelapa. Jadi, hampir di setiap rumah tangga petani yang di daerah pantai, itu kan punya kelapa. Paling tidak berapa, ya, ini, kalau ini bisa ditumbuhkan industri-industri kecil, rumah tangga, ini mungkin kalau dikalkulasi dalam jumlah yang luas, itu bisa saja kita punya pilihan. Selain minyak goreng sumber kelapa sawit, juga ada minyak goreng dari kelapa. Nah, ini satu-satu solusi, ya, yang menjadi opsi. Jadi, kita sama saat sekarang, misalkan kalau kita kebutuhan pokok kita misalnya bergantung terus sama beras, suatu saat ini bisa saja. Karena pasar beras itu kan segmennya kecil, ya. Pasarnya sangat kecil. Kita perlu lakukan diversifikasi dengan sumber yang sama, kabur hidrat yang sama, bisa dari macam-macam pangan-pangan lokal yang bisa kita bangun untuk bisa masyarakat konsumsinya sudah tidak hanya tergantung pada beras. Jadi, sudah, kalau sekarang Mbak Ines makan baso, kemudian makan macam-macam, ya, tidak makan nasi, tapi kadang-kadang masih belum makan, dibilang. Masih lapar, ya, Pak, ya? Ya, belum makan, itu, ya. Jadi, nah, ini budaya-budaya ini bisa mulai kita tumbuhkan. Ya, artinya ada diversifikasi pangan di masyarakat kita itu bisa kita kembangkan, sehingga tidak bergantung pada satu komoditas. Nah, yang kedua-tiga, itu mungkin memperkuat sistem distribusi. Tadi Pak Syed sudah sampaikan itu. Jadi, kita masih, apa, katakanlah ada, belum semua daerah yang mempunyai jaring infrastruktur, jalan yang baik, gitu ya, jalan semua wilayah Indonesia banyak yang remote, misalkan, ini ada, menyebabkan cost, transportation cost itu menjadi tinggi, ya, karena jalan jelek, gitu. Tiga kilo di, misalnya jaraknya dekat, tiga kilo, tapi ditempuh enam jam, misalkan, seperti itu, ya. Infrastruktur itu termasuk investasi yang kita butuhkan untuk membangun pangan kita itu. Jadi, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menghubungkan daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Nah, jadi artinya memperkuat sistem distribusi situ. Dan pemerintah akan mencoba membantu, katakanlah karena costnya tinggi transportasi, bisa saja dilakukan subsidi transportasi di situ. Sehingga akan mempermudah, akan menekan biaya, sehingga itu akan memudahkan untuk distribusikan komunitas-komunitas yang di daerahnya mungkin surplus, itu bisa lancar ke daerah yang defisit. Nah, ini juga salah satu upaya yang bisa kita lakukan di situ. Dan yang terakhir, ini kita harus menekan. Spikulasi. Spikulasi ini, ya, tentu memperkuat satgas pangan, memperkuat pengawasan, ya. Memperkuat regulasi kita, ya. Ini juga bisa meminimalkan, apa namanya, spikulasi-piskulasi yang ada. Itu bisa menjadi referensi, misalkan di Malaysia. Malaysia itu ada undang-undang itu, ya, anti-monofolinya, ya, anti-apa. Itu cukup kuat, gitu, ya. Jadi, orang masih berpikir dua kali nih kalau mau bermain-main dengan pangan, ya, ingin berspekulasi dengan pangan, apalagi mau menimbun pangan. Nah, jadi memperkuat enforcement-nya itu, itu juga harus menjadi perhatian kita, sehingga ke depan, ya, hal-hal yang seperti yang tadi, kelangkaan-kelangkaan, ataupun terjadinya penimbunan-penimbunan, itu tidak banyak lagi terjadi kalau kita betul-betul memimpose regulasi-regulasi yang kita sudah buat. Saya kira gitu, Bu. Baik. Dan kalau dari Pak Said Abdullah, bagaimana nih melihat solusi yang ditawarkan pemerintah untuk ketersediaan pangan? Dan kita juga tahu ya bahwa salah satu caranya adalah dengan melakukan investasi publik di sektor pertanian yang setiap tahun juga budgetnya terus meningkat, tapi tetap negara kita masih dalam situasi menghadapi masalah ketahanan pangan ini. Kalau dari KRKP melihat hal ini seperti apa, Pak? Ya, Mbak Ines, terima kasih. Saya kira, apa yang pertama ingin sebelum saya menjawab pertanyaan dengan Mbak Ines tadi, kalau saya menjawab ini, saya setakat betul dengan banyak pendapat yang mengatakan, saya kira capek sendiri ya, tadi Pak Armato juga sudah menulis bahwa kita harusnya memang sudah enggak bisa lagi menggantungkan ketersediaan pangan kita pada terlalu besar keimpor. Ini satu hal yang fundamental bagi saya harus kita pakati bersama. Kenapa? Karena kalau terlalu besar kita mengundalkan keimpor, pada akhirnya seperti yang selama ini terjadi, termasuk hari ini ya, misalnya ke-delay, contohnya ya, hampir 90% kayak rasanya, Pak ya, atau 70-50% kita kan impor gitu. Ketika ada gangguan harga di mana? Di pasar internasional, dan pasokan sekitar kurang atau harga jadi naik, itu kan jadi problem ya, terutama di tingkat konsumen. Dan ketika kita semakin besar tergantung ke pasar internasional, tentu saja kedaulatan negara kita jadi sangat lemah karena bisa dikendalikan oleh siapapun yang memiliki barang. Saya masih ingat betul Henry Kissinger bilang kalau mau mengontrol negara kuasai minyak gitu ya. Tapi kalau mau menguasai orang, rakyat, kuasailah mangannya. Dan tentu saja ini jadi satu analogi yang sangat tepat menurut saya. Menjadi rugi, jadi kemudian kalau rakyat Indonesia dikendalikan oleh orang lain karena tangannya ditentukan oleh negara lain, tergantung dari negara lain. Jadi mau nggak mau memang semangat yang dimiliki. Saya kira kan Presiden di 2014 dengan tegas mengatakan bahwa kita harus berdaulat tangan, itu sebagai berdiri di atas kaki sendiri. Itu harusnya jadi semangat bersama menurut saya. Satu semangat bersama yang harus kita kuatkan terus. Kira-kira begitu ya. Itu satu hal saya kira. Nah yang apa namanya, yang kedua. Mbak Ines, suara saya terdengar tapi tadi agak kecil suaranya, Pak. Kalau sekarang gimana, Pak? Iya, sekarang sudah terdengar. Jelas. Iya. Oke, tadi yang terakhir saya bilang kita jangan tergantung ke produk import terlalu besar ya. Harusnya kita berdaulat dan mandiri lebih mandiri pangan gitu. Nah dalam kenapa kita harus harus mandiri? Karena agak-agak mengerikan juga gitu ya. Kalau terlalu besar ke sana. Ekonomi politik global itu kan juga berat ya. Situasinya nggak unpredictable dan seterusnya. Nah yang kedua pilihannya adalah mau nggak mau pada akhirnya ya. Pada akhirnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri saya. Memang akan ada produk-produk yang tidak sepenuhnya. Tadi Pak Hermantus sampaikan ya. mungkin nggak bisa kita 100% huli memenuhi dalam negeri. Tetapi bukan berarti terus kita nyerah gitu. Kita tetap harus berusaha. Saya sepakat betul bahwa secara apa namanya perlahan tapi pasti kita harus punya satu langkah-langkah strategis mengurangi perlahan import dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Tadi bawang putih kemudian beberapa produk yang lain kedelai misalnya kita punya potensi dirawat saya tahu betul di Kementan juga mengembangkan itu sebenarnya di teman-teman IPB banyak banget riset soal kedelai ya sampai di area rawa dan sebagainya. Saya kira itu perlu terus dilakukan penguatan produksi dalam negeri sampai satu titik kita benar-benar bisa gitu. Memang nggak bisa satu langkah 100% langsung stop impor itu agak riskan. Tetapi harus ada komitmen yang kuat dari kita semua untuk memperkuat ke arah sana gitu ya. Nah kenapa begitu menurut saya satu hal yang perlu kita saya mentarik ke satu apa namanya satu hal bahwa pemenuhan hak atas pangan ya itu diatur oleh undang-undang dan kita di undang-undang kita mengatakan demikian di undang-undang pangan mengatakan bahwa setiap orang itu harus punya akses apa namanya ketercukupan pangan dan gizi yang sehat sepanjang waktu itu mandat undang-undang tentu saja kalau kita gagal seperti sekarang ya misalnya kasus minyak segalanya dan seterusnya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ya kalau gitu sebagai negara gagal dong negara gagal dong memenuhi hak-haknya tentu saja kita nggak pengen ke depan terjadi pelanggaran atas mandat konstitusi oleh karena itu tadi satu hal yang penting saya kira produksi dalam beli yang apa namanya untuk itu di KNKP sendiri Pak Hermanto Bapak Ibu dan teman-teman pendengar sekalian sebenarnya kemarin baru bikin kajian Pak untuk melihat sebenarnya Pak Said hasil kajiannya boleh nanti diinfokan setelah jeda ya Pak ini sekarang kita harus jeda dulu saya sepakat betul soal penegakan hukum dalam konteks menjaga stabilitas pangan kita juga nggak bisa dilepaskan dari konteks penegakan hukum karena tanpa law enforcement rasanya ya karena tadi lagi-lagi pangan itu jadi ruang ruang ekonomi yang besar loh walaupun sedikit-sedikit tapi rent kalau banyak volumenya banyak uangnya jadi banyak maka penegakan-penegakan hukum untung kita udah punya apa namanya sektas pangan yang rasanya perlu kita dukung dan kuatkan terus oleh pemerintah juga ya memberantah semua jangan pandang bulu terakhir kita ngeliat ada kecetungan di masyarakat publik kan ngomong kok nangkep ini yang kecil-kecil sih kalau ini punya cuma berapa puluh dus ratus dus kenapa yang jutaan liter kasus minyak ya saya kira itu hal yang penting juga soal penegakan baik Pak Hermanto dan Pak Said kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di ruang publik KBR setelah jeda yang berikut ini jangan kemana-mana tetap di ruang publik yang dipersembahkan oleh KRKP selamat menikmati